Terima kasih lagi ya, karena permintaan banyak orang Dan kebetulan juga lagu yang aku ciptain bareng sama temenku, Aan, Troma itu banyak yang suka Nomor satu juga di digital platform Dan kebetulan karena penyanyi asli yang pertama menyanyikan juga udah vakum di dunia musik Keputusan dia, jadi ya sudah kembali ke aku yang nyanyiin, kemarin sempet kami nyanyiin hari ini aku gitu Awalnya kan sebenernya gak niat nyanyi ya, aku hanya menciptakan lagunya aja Terus dinyanyiin sama orang, dan ternyata pas dinyanyiin sama Elsha tuh viral banget Banyak yang suka sama lagunya, orang juga nanya ke aku Itu tuh lagu kamu kok gak kamu yang nyanyiin, karena emang aku gak niat untuk menyanyikan lagu itu Kebetulan Elsha juga sudah tidak menyanyikan lagu itu lagi Jadi, jadinya ya untuk acara off-air aku jadinya nyanyi gitu Jujur ini kan aransemennya, aransemen untuk off-air ya Jadi beda sama aransemen lagu yang diposting di digital platform gitu Lumayan agak kayak nyari-nyari nada lagi Latihan baru disini, karena aku baru pulang dari trip kan Jadi belum sempet latihan gitu, tapi ya tadi lancar sih, karena juga lagu cipta sendiri jadi ya udah pasti hafal aja Seru banget seru banget, trip yang sangat aku tunggu-tunggu ya Udah direncanain dari jauh-jauh hari Emang mimpi aku pengen banget ke Bandanera gitu, karena itu tadi aku banyak ngeliat Bandanera di google, di sosial media Sampai ada pepatahnya kan dari syutan syair, jangan mati kalau belum ke Bandanera gitu Jadi aku kayak, tuh kayaknya aku tahun ini pengen birthday trip deh Karena juga aku belum pernah, aku belum pernah birthday trip sama sekali gitu ya Shoot, apa namanya, birthday selalu di local shooting Tahun lalu aku birthday sakit, infeksi usus ya Jadi di rumah doang sepi gitu Nah jadi tahun ini pengen birthday trip, sekalian liburan healing juga ya Kerja mulu sama diving sekalian gitu Gak tau kenapa kata orang-orang 27 sakral, aku gak tau sakralnya dimananya ya Karena aku gak pernah tau kayak gitu-gitu, cuma kayaknya 27 loh sakral loh, mungkin karena udah mau kepala tiga kali ya, tiga tahun lagi gitu kepala tiga Cuma aku sih memaknainya sama-sama aja sih ya, yang penting sehat Bisa tetap melakukan apa yang aku lakukan, bisa happy gitu Harus ke Bandanera Itu tuh pepatah udah banyak banget berseliwuran di sosial media Terus juga kayak lagi trending lah ke Bandanera itu gitu ya Karena mungkin aksesnya kesana gak mudah Jadi sekalinya bisa kesana tuh kayak udah beruntung banget lah Karena kan kita terbang ke Maluku, terus dari Maluku naik kapal berbelas-belas jam Baru sampai ke Bandanera, gak ada sinyal gitu-gitu Jadi karena perjalanannya kesana tuh penuh dengan perjuangan Jadi sekalinya sampai sana tuh orang bener-bener happy banget posting semuanya di sosial media Sih aku ngeliatnya mungkin karena aku sekarang lagi traveling, lagi heboh banget Bandanera Terus juga Bandanera terkenal spot divingnya tuh keren banget Sama kebetulan Oktober ini lagi musim Hiu, lagi musim Hiu Martil Jadi semua diver-diver berbondong-bondong kesana Aku pun diving disana kayak pasar dibawah banyak orang Karena bener-bener lagi ngincer diving di Bandanera untuk ngeliatnya Gak ada rencana mau ngeliat lumba-lumba sebenernya Karena itu aku habis cek alat Habis cek alat Lagi cek dive Terus selesai diving udah pengen kembali ke kapal Terus tiba-tiba kayak sekeliling kapal Aku diikutin sama lumba-lumba Aku sampe nangis banget Karena itu momen yang langka banget ya Ketemu lumba-lumba di laut lepas yang kita gak tau gitu Dia kenapa tiba-tiba bisa ada disitu gitu Jadi seneng banget sih Kalau emang itu dilambangkan undangan keberuntungan Mungkin iya karena maklumnya aku masuk nominasi ya Jadi kayak nangis sih Nangis tuh nambel jadi malam hari itu Mungkin gak baki Kamil surgera Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa